Halo Breo, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa Di Mulifa Channel Oke mulai besok Kita sudah ada larangan untuk pergi mudik Ya untuk pergi mudik Dilarang tapi berwisata Tidak dilarang Nah kali ini kita akan Membahas tentang pariwisata yang mungkin Tergolong baru di Sumatera Barat Yaitu Geopark Siloke Sijunjung inilah satu dari 19 kabupaten Atau kota di Sumatera Barat yang kaya Dengan objek wisata Baik budaya maupun wisata alam Antara lain yang populer adalah Desa adat di Sijunjung di kawasan Wisata Geopark Nasional Siloke Udaranya bersih dan Pemandangan alam Nan Elok di kawasan Siloke Sekitar 14 km dari pusat Kota Sijunjung Tentu saja akan menghipnotis Para pelancong yang terbiasa penat Dengan hiruk tikuk suasana kota Di sana Jadi pelancong dimanjakan dengan Banyak objek yang bisa dinikmati Ada air terjun Pasir putih Sungai Dan sejumlah Ngalau atau gua Baik yang vertikal maupun horizontal Gua di Siloke ini Menawarkan pemandangan khas Yakni Stalagmit dan Stalaktin Nama Siloke diambil dari Nama Negeri Desa Siloke Lokasinya di kawasan yang terbentuk Ribuan tahun yang lalu Yang membentuk kawasan Siloke Sedemikian rupa yang menawarkan Potensi sangat tinggi Tidak hanya Kekayaan alam Geologi, flora, dan fauna Di Geopark Nasional Siloke Juga memiliki warisan budaya Dan wisata lokomotif Uap Peninggalan Penjajan Jepang Siloke telah ditetapkan Menjadi kawasan Geopark Nasional Oleh pemerintah Kabupaten Si Junjung Dengan panorama Yang eksotik Warisan geologi Serta memiliki budaya Karagaman fauna Dan floranya Siloke Merupakan aset Pariwisata yang tak Ternilai Di Sumatera Barat Nah di Siloke Pelancong tidak hanya dapat Menikmati sajian panorama Yang indah Namun juga dapat Menambah ilmu pengetahuan Tentang sejarah Khususnya tentang Tambang batu bara Juga tentang Romusa Kono dulu Ribuan Romusa Dipaksa Membelah Sebagian hutan Si Junjung Untuk membuat Jalur kereta api Dari Si Junjung Ke Pekanbaru Nah tentang Geopark Siloke Pemerintah Pemerintah Danerah Sumatera Barat Serius mengembangkannya Untuk itu Mereka Menggandung Universitas Andalas Guna merancang Siloke Nasional Geopark Yang ini mengembangkan Kawasan yang bertumpu Pada kekayaan unsur-unsur Geologi Luar biasa Dengan masyarakat Berperan serta Secara aktif Melindungi Warisan alam Termasuk nilai-nilai Arkeologi Ekologi Dan budaya Jadi Melengkapi Semangat Pengembangan wisata Pengembangan wisata Siloke Telah pula dibuka Buat informasi Geopark Nasional Siloke Di Simpang Tugu Muara Si Junjung Saat peresmian itu Gubernur Sumatera Barat Ketika itu Yaitu Pak Irwan Traino Mengatakan Geopark Siloke Merupakan aset Bagi pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Sujunjung Dan Provinsi Sumatera Barat Gubernur juga Menginstruksikan Agar pengembangan Siloke Menjadi perhatian utama Sebagai destinasi Wisata unggulan Di Kabupaten Si Junjung Kepala Sekretariat Pusat Informasi Geopark Nasional Siloke Pak Irwan Menjelaskan Ada tiga nilai utama Geopark Siloke Yaitu arkeologi Ekologi Dan Budaya Tiga nilai tersebut Menjadi dasar Bagi pengembangan Taman Nasional Di Kabupaten Si Junjung Diharapkan nantinya Juga bisa memberikan Kontribusi Untuk Pengembangan wisata Di Sumatera Barat Yang unik Di kawasan Wisata Geopark Siloke Ini Terdapat Batuan tua Yang berumur 359 juta tahun Yang lalu Yang terdiri dari Kelompok batu gamping Atau kars Batuan sendimen Batuan metakorf Dan Instruksi granit Selain batuan gunung Juga ada batuan laut Yang oleh Alih geologi disebutkan Telah melewati Tiga era Dalam skala waktu geologi Itu terjemin Dalam susunan batuan Yang membentuk Kawasan Tersebut Potensi geologi Yang menarik adalah Tebing vertikal kars Elok Tinggi lebih 70 meter Sebagai hasil Dari proses Geologi patahan Atau teknologi Fall Dengan jejak-jejak patahan Yang masih terekam dengan baik Ini menjadikan kawasan ini Sebagai destinasi wisata Yang wajib dikunjungi Oleh setiap lapisan wisatawan Mulai dari masyarakat awam Sampai dengan Para peneliti Kebumian Nah Bagi anda Yang penasaran Seperti apa Rupa panorama Masyloke itu Jangan ragu Untuk menyempatkan diri Berkunjung ke objek Wisata ini Soal akses Kini lebih gampang Dan mudah Dilalui Walau dulu memang sangat sulit sekali Untuk dilalui Jadi itu wisata-wisata yang ada Di Sumatera Barat Nah untuk yang tidak bisa mudik Yang berada di Sumatera Barat Boleh pergi jalan-jalan ke situ Bagi yang sudah bisa mudik Jangan lupa juga Datangi Geopark Akses lokek tersebut Karena Banyak sekali Keindahan-keindahan alam Yang ada di situ Memang Sumatera Barat itu Seluruh alamnya Sangat indah sekali Oke Sampai di sini Perjumpaan kita pada hari ini Seperti biasanya Majulah Minangkabau Majulah Indonesia Selalu di Mulifa Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton